Sebelum saya menutup ini saya pengen tanya pengalaman isolasi mandiri gimana? Makannya apa aja? Nurul makan apa aja Nurul? Makannya sih disini masih nasi goreng tapi maunya apa tuh? Masih padang. Gak ada nasi padang disitu? Gak ada. Gimana sih Chief CDM? Gak boleh, gak boleh bawa. Sangat ketat disini kita gak boleh keluar beli makanan. Katanya kuncinya dipegang ya? Gak boleh keluar sama sekali? Iya kita gak dikasih kunci jadi kita gak bisa keluar dan gak bisa turun lift. Jadi semuanya kita di kamar aja begitu. Jadi ada yang kangen makan nasi padang Nurul? Iya. Kalau Eko kangen makan apa? Kalau saya apa saja gitu kan. Karena memang yang pasti kangennya masakan istri lah. Ohhhhhhh. Ohhhh. Ini kangen juga masakan mama. Apa masakan mama yang paling kamu suka? Aku sukanya cumi asin. Cumi asin, saya juga suka cumi asin. Ya sama sambal. Rahmat? Aku KFC aja lah Apa? KFC Astaga, dan itu gak ada ya Gak bisa ya Jadi ini sepertinya Sesuatu yang juga sebenarnya gini Pak Rosan, harus tadi kan para atlet Pulang bawa medali emas Ada selebrasi ya, yang seperti Biasa gitu, tapi ternyata Apa yang harus mereka lalui adalah Isoman, karena bagian Dari protokol kesehatan mereka yang baru Kembali dan selama 8 hari Ini tentu punya nuansa yang berbeda ya Saya Sebenarnya agak kasian sih, harusnya kalian punya Selebrasi, tapi ternyata harus terkurung Selama 8 hari Windy, sebagai anak muda kayak gitu Sebenarnya merasa protes gak? Nggak protes enggak sih Bosannya tuh yang gak bisa go foodnya kalau Windy Karena kan emang kerjaannya biasa pun di kamar Jadi yang bosan itu karena gak bisa go food Gak bisa makan Itu yang bikin deteknya Jadi hanya bisa room service ya? Ya, karena kadang lebih biasa juga di kamar Jadi enggak ini Cuman gak bisa makan sesukanya aja Enggak bisa go food Yang satu gak bisa makanan nasi padang Ya enggak apa-apa Terima kasih tapi sekali lagi untuk para atlet Pelatih Untuk Pak Rosan sebagai Ketua Kontingen Indonesia Di Olimpiade Tokyo Terima kasih sebesar-besarnya pada para atlet dan pelatih Terima kasih Sudah membuat kami semua bangga Terima kasih untuk keringat yang Anda keluarkan Untuk Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati